Bro kalian tau gak? Kalau hari ini ada berita yang lagi trending yaitu datang dari bintang pemain sepa bola dunia yaitu Cristiano Ronaldo Tadi malam pada saat laga piala dunia antara Portugal melawan Maroko Ronaldo mengalami kekalahan dengan skor yang sangat tipis yaitu dengan skor Maroko 1 dan Portugal 0 dan disini Ronaldo merasa sangat bersalah dan terpukul sehingga menangis sampai masuk ke ruang ganti dia sampai menangis dan ini membuat saya juga respect karena Maroko merupakan negara yang mayoritas muslimnya tinggi dan apalagi ini tempatnya di Qatar kita bisa mengetahui bahwa Qatar juga merupakan negara Islam yang dimana mayoritas agamanya itu mayoritas muslim dan ini menjadi patokan saya sehingga kenapa negara Islam Maroko ini mengalami kemenangan ya padahal lawannya itu merupakan negara Portugal dimana kalian bisa tau bahwa pemain-pemain yang ada di Portugal itu sudah sangat profesional ya namun dengan keahlian dengan doa-doa yang ada pada seluruh umat Islam yang ada di dunia sehingga Maroko bisa menang dan kita doakan semoga Maroko bisa masuk final dan bisa memenangkan Piala Dunia Qatar 2022 ini selamat menikmati selamat menikmati